Oh, ada percikan cahaya Oh, dia stand median Gagal start Ya, kita lihat apa kendalanya ini Gagal start Oh, dia sempat muncul Coba Sempat muncul Nah, ini tanda ini ya Coba sempat muncul Oh, itu, langsung dia mati Jadi muncul Kerusakan ini ya, saya ulangi lagi Ini Nah, muncul langsung mati Jadi, kerusakan yang kita lihat Itu adalah Ketika dikasih on, kemudian dia muncul Cahaya setengah Gambar setengah gini, terus dia langsung Hilang lagi Ini namanya gagal start Protect Baik, kita akan Menuju kepada Assalamualaikum Ketemu lagi sama saya Indosel Indonesia Service Electronic Kali ini Saya kedatangan Televisi Merk LG Kerusakannya Tidak ada gambar Tapi menyala lampunya Kita coba Hidup Lampu Ya, menyala saja lampunya Teman Ada percikan cahaya Oh, dia Stand Gagal start Kita lihat apa kendalanya ini Gagal start Oh, dia sempat muncul Coba Sempat muncul Nah, ini tanda ini Coba sempat muncul Oh, itu Langsung dia mati Jadi, muncul Kerusakan ini ya Saya ulangi lagi Nah, muncul langsung mati Jadi, kerusakan yang kita lihat Itu adalah Ketika dikasih on Kemudian dia muncul cahaya Setengah Gambar setengah Terus dia langsung Hilang lagi Ini namanya gagal start Ya, protect Baik Kita akan Menuju kepada Rangkaian Dalaman Kita matikan dulu TV Teman Sebelumnya Yang penonton Yang belum subscribe Tekan tombol merah ya Subscribe Kemudian Tekan loncengnya Supaya kalau Saya upload video terbaru Anda Mendapatkan informasi Kemudian Tolong Jika ilmu ini bermanfaat Tolong share Supaya menjadi Amal jariah Bagi kita semua Oke Selamat menikmati Jadi teman Kalau Televisi Sebenarnya Apapun mereknya ya Kapan dia Kendalanya tadi itu Kelihatan gambar Setengah Langsung kemudian mati Langsung hilang gambar Protect Itu Vertikalnya tidak bangkit Ya Jadi untuk Secara sederhana Kita bisa melihat Fisiknya dulu Biasanya elko-elko ya Pertama kita cari Blok ya Blok dulu Ini kan blok Audio Ini blok penala Ya Oh ya ini program Ini osilator Regulator Kemudian ini regulator Ini primer Regulator primer Nah ini Ini vertikal Ini regulator primer ya Kemudian regulator sekunder Ini dia Sekunder setelah melewati Trafo Ini horizontal Ini trafo Flyback ya Regulator flyback Ini penguatnya Horizontal Nah ini Ini Blok vertikal Disini teman Kalau lihat dari atas ya Ini isinya dia Nah biasanya Elko-elko Teman Nah ini Elko vertikal Ini Ini teman Ini gembung Elkonya Kalau kita lihat Cok lihat ya Nah ini Elkonya Secara fisik Dia bengkak dia Nah itu bengkak ya Kelihatannya Kalau bengkak ya Itu Gembung di atasnya Tidak Ini kan rata Kalau gini kan rata dia Ya Kalau ini elko rata Seperti ini Kalau rata Ya rata ini Ini rata Ini rata ya Atasnya ini Gembung Kita coba ganti yang ini dulu ya Tapi sudah ketahuan Satu secara fisik ya Secara fisik kelihatan Jadi Memang langkah pertama Kita lihat fisik memang Ini Coba diganti dulu Oke ya Ya ini elko yang Gembung tadi Saya sudah lepas Ini ya gembung ya Kelihatan gembung Terus ini yang baru Gantinya Beda kan Ya lebih kecil teman Tapi Nilainya sama 2000 ini 2200 Micro Ya 25 volt Agak kabur Ya Dan ini gantinya Sama 2200 25 volt Ya Baik Perbedaannya gini teman Kalau kita ukur ya Kalau yang lama Ini Kita kasih sekali satu ya Ini Posisi kali satu Lihat skala Jarumnya ini Kalau yang rusak itu Kita ukur Dia goyangnya sedikit saja Oke Sedikit Nah itu Coba lihat jarumnya Nah sedikit goyang Sedikit goyang dia Nah sedikit Sedikit bergerak Kalau yang baru Ini Itu Jarumnya agak Melompat dia Melempar Agak Naik dia Nah itu dia Terus coba baliknya Loh Semakin jauh dia Oke ya Sekarang kita coba Terus Lagi-lagi Saya selalu ingatkan Kalau Mau Ganti komponen Itu Kakinya Wajib ya Kalau saya sih Itu dikrok Gini Supaya Tidak Ragu-ragu Lagi Pokal disolder Melengket betul Oke Kita Lanjutkan Bagi teman-teman Yang pemula Ingat ya Pasang elfo Ini Negatif ya Warna putih Jadi kakinya Harus Sesuai dengan ini Ini ada Tanda putih Biasanya Kalau di Di rangkaiannya Ini Ada tanda putih Ini Ada lubang dua Tanda putih Itu Kaki negatif Ya Oke Astagfirullah Masih menyimpan Masya Allah Itu Menyimpan Palat Strum Yang Elfo Ini Tangan saya Kesentuh Itu tadi Elfo Yang ini Strum Berarti Harus dibuang Dulu Tadi Teman Strum Hanya Dilupa Ya Sudah Masuk Elfonya Solder Baik kita akan lanjut Kita coba Saya akan coba Setelah dipergantian Elfo Pasang kembali semua Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati teman-teman ada penyakit lagi yang baru ini ini nanti beda beda video ya intinya tadi TV yang tidak mau tampil sekarang sudah tampil alhamdulillah saya kira begitu video kali ini semoga bermanfaat teman-teman ingat kalau ada televisi anda yang gambarnya tiba-tiba dia pas muncul setengah langsung hilang jangan oprek-oprek yang mana-mana coba cari blok vertikal ya cari elko nya biasanya secara fisik dia gembung kayak begini jadi ini harganya disini 2000 rupiah jadi murah teman-teman tuh TV stand by hanya dengan 2000 rupiah insya Allah TV anda bagus kembali sekali lagi saya selalu ingatkan kepada kita Indosel tidak ada apa-apanya kalau tidak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala oke sampai jumpa wassalamualaikum subhanahu wa ta'ala